Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel dalam rangka pembukaan penerimaan tamu ambalan Jenderal Sudirman dan Dewi Sartika Jumat 16 Juli 2021 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Pembina apel memasuki tempat apel memasuki tempat apel. Laporan kepada pembina apel. Laporan kepada pembina apel. Pengucapan desa dharma. Desa dharma. Pemimpin apel. Pemimpin apel. Berani dan setia. Sembilan. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Pembacaan Sandi Ambalan. Sikap Sandi. Akal budi. Akal budi adalah sumber kehidupan. Orang berdosa dikejar malah petaka. Tapi orang baik dikejar kebahagiaan. Jogalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan menipu. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Satya bakti. Dharma bakti. Manusia itu manusia. Kaya atau melarat adalah keadaan lahir. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tapi miskin tidak dapat ancaman. Herta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Katakanlah selalu dalam sebenarnya. Jangan sekali-kali ragu dalam keputusan. Hargai dan pelihara sebaik-baiknya. Segala yang kita terima dari Tuhan. Itulah ganda ambalan Jendral Sudirman dan Dewi Sartika. Penanjapan senjata ambalan petugas mengambil tempat. Tuhan. 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 Amanat pembina apel sekaligus membuka acara PTA. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kakak-kakak pembina Dari gugus depan Dewi Sartika dan Jindra Sudirman Dan adik-adik calon gugus depan Tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan karyat Allah SWT Dimana kita masih diberi kesehatan Saat ini kesehatan adalah sesuatu yang memang kita dambakan Dan kita selalu harus bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah dan sholawat dan salam Senantiasa kita curahkan kepada Nabi Junjungan kita Semoga di hari akhir kita akan mendapat sahabatnya Adik-adik calon gugus depan SMA Kisat Wongok yang saya banggakan Kegiatan ini harus kita lalui secara online, daring gitu ya Karena memang kondisi negara kita yang saat ini Masih diuji oleh Allah SWT Semoga kita bisa melewati hujan ini dengan selamat Adik-adikku semuanya Bahwa kegiatan penerimaan tamu ambulans saat ini Itu adalah satu rangkaian Kalau kemarin mulai tanggal 12, 13, 14 Kalian sudah melaksanakan MPLS Kemudian dilanjutkan lagi dengan PTA Ini adalah rangkaian yang harus-harus kita lakukan Sebagai nanti simbol bahwa Kalian sudah bisa diterima di SMA Negeri Satu Wongok Kegiatan PTA ini harus dimaknai secara mendalam Jadi bukan hanya secara teori tadi Kalau kita dengarkan dasar Dharma, Sandi, Ambalan Itu luar biasa Jadi hanya, jangan hanya didengarkan Tapi bagaimana maknanya Karena pramuka itu Lebih cenderung ke kontekstual Bagaimana jiwa gotong royongnya Jiwa ketuhan yang masih esanya Dan sebagainya Rasa sosialnya Itu harus dipegang Betul oleh adik-adik kita pramuka Jadi jangan hanya diucapkan Kalau tadi dimaknai benar Sandi, Ambalan tadi Luar biasa itu maknanya Jadi jangan hanya didengar keluar Telinga kanan, telinga kiri dan sebagainya Maknanya tadi Itu sampai menyentuh di hati kita itu ya adik-adik Jadi semoga nanti Beberapa hari ini kalian melaksanakan PTA Semoga bisa melaksanakan sampai akhir Kalaupun ada yang tidak bisa Belum bisa melaksanakan Karena ini sifatnya daring Segera menghubungi ke panitia Kalian bisa melalui Di sekolah kita Atau datang di sekolah kita Itu pun harus menghubungi dulu Kakak-kakak pembina kalian Karena terkait nanti Laporan untuk kegiatan PTA ini Semoga kegiatan PTA ini Dari awal hingga akhir Bisa kita laksanakan dengan Selamat, aman, dan lancar Dengan resmi bahwa Penerimaan tamu Ambalan Gugus depan Jindra Sudirman dan Dewi Sartika Resmi dibuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyembatan tanda peserta Oleh Kamabigus Petugas mengambil tempat Terima kasih 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 Menyanyikan Indonesia Raya Himna Pramuka Dan salam jumpa Terima kasih 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 Indonesia Raya Amin Kamu ke Indonesia Manusia Pancasila Kudu ku darmakan Dharma kudu ku bektikan Agar jaya Indonesia Indonesia Kudu ku darmakan Kudu ku darmakan Duyorum Musik Dansk Mun numu Insya Allah 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 Terima kasih. Terima kasih. Mohon peserta apel mengiringi doa dengan menundukkan kepala. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiranmu. Ya Allah kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jauhkan kami dari jalan yang susat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayahmu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fit dunia hasanah, wa fil akhiroti hasanah, wa gina aza banar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah selesai. Rubarkan. Rubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kalau pada pembina apel, hormat. Tegak. Rub. Pembina apel kembali ke tempat. Pemimpin apel meninggalkan tempat apel. Apel telah selesai. Petugas dipersilahkan meninggalkan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah siap belum untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada PTA kali ini? Pastinya siap dong kak. Walaupun PTA kali ini cuma diadakan secara daring, pasti seru dong? Iya bener banget. Walaupun tahun ini kita cuma PTA daring ya. Kita jamin deh acaranya gak kalah seru sama PTA-PTA sebelum-sebelumnya. Oke buat kalian semua nih, saya ingatkan ya untuk tetap stay at home aja dan tetap jaga imun kalian. Iya bener. Oh iya kak, sebelumnya saya mau ucapin selamat datang nih buat adik-adik. Selamat datang di acara penerimaan tamu ambulan 2021. Semoga dengan diadakan acara ini kita bisa mendapat manfaat baik untuk para peserta maupun panitia. Amin. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu nih ya kak. Perkenalkan nama saya Rahma Anindia dari kelas 11 IPA 1 dan rekan saya. Muhammad Arif dari kelas 11 IPA 1. Kami di sini sebagai pemandu acara untuk para peserta. Semua sampai acara ini berakhir. Baik, langsung saja kita bacakan susunan acaranya pada hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Kamabigus SMAN 1 Ponggok. Yang kedua ada sambutan dari kakak pembina dan disusul materi. Yang ketiga materi dari panitia. Dan yang keempat ada game. Kelima materi tali menali. Kenal. Kenam kesimpulan dan kesan panitia. Dan yang terakhir apel penutup. Oke, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama. Yaitu sambutan dari Kamabigus kita kepada kakak Wiwik Dwi Astutik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pandemi ini berlangsung lama. Kurang lebih hampir dua tahun ini sudah. Namun jangan pernah membuat kita berhenti untuk menggali potensi diri untuk mengembangkan kemampuan konektif dan skill untuk menjadi manusia yang berkualitas. Demikian juga di pangkalan kami SMA Negeri Satu Ponggo yang tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan meskipun dengan daring. Di antaranya adalah kegiatan pramuka di kursus depan kami dengan ambalan Jenderal Derman dan Dewi Sartika. Salah satu program wajib di SMA Negeri Satu Ponggo adalah upacara penerimaan tamu ambalan. Tadi pagi sudah dilaksanakan acara pembukaan, kemudian dilanjut dengan pelantikan. Berarti hari ini kalian semua, adik-adik yang saya banggakan sudah sah menjadi PTA, Gugus Jenderal Derman dan Dewi Sartika. Tetapi jangan merasa bangga dulu, karena kalian harus diuji dulu sampai nanti terakhir kegiatan. Bukan berarti langsung habis dilantik kemudian, bah saya sudah jadi PTS, SMA Negeri Satu Ponggo, yang laki Jenderal Derman, yang perempuan Dewi Sartika. Belum, kegiatan ini belum berakhir. Anda benar-benar sah sudah menjadi anggota keluarga besar, Gugus SMA Negeri Satu Ponggo, kalau sudah menyelesaikan sampai dengan kegiatan akhir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenapan itia, kakak-kakak kalian, kakak pembina, Gugus kita, pelindung dan semuanya dan jajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas jerih payah, semuanya kegiatan ini bisa berlangsung. Meskipun masih di masa penduduk, kegiatan PTA ini tetap dilaksanakan karena wajib. Ini adalah suatu kejadian juga yang luar biasa, bukan kendak kita. Ini adalah ujian dari Allah, mudah-mudahan kita bisa lolos dan selamat untuk menghadapi ujian ini. Kalian semua sudah kelas 10, sudah memasuki usia SMA. SMA ini sudah menginjak masa remaja. Harus meluruskan hati dan niat, itu visi-misinya kita. Harus meluruskan dulu, niatnya apa di SMA Negeri Satu Ponggo ini. Kalau di Pramuka ada beberapa ini yang sudah kemarin waktu SMP sudah menjadi anggota Pramuka. Kemudian diluruskan lagi niatnya pada saat kita di SMA. Muto, dasar Dharma, sandi ambalan, syatiyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Artinya apa? Kita harus melewati masa ini, harus menambah wawasan, baik soft kill maupun dasilatih, sehingga menjadi insan yang unggul. Pramuka itu adalah pendidikan karakter yang benar-benar harus kita camkan di hati nurani adik-adik semuanya. Kalau memang sudah menjadi Pramuka sudah merasuk di diri kalian, maka kelihatannya akan menjadi Pramuka yang sejati, manusia yang sejati. Pramuka itu tidak asal pakai baju, merah muti dikalungkan, tandanya banyak, kecakapan khusus semuanya paling terempel. Boleh alian menjadi kebanggaan itu boleh, wah saya bangga dapat ini, dapat ini, tapi bagaimana penerapannya di masyarakat, di lingkungan kita. Jangan sampai itu menjadi bumerang kita, wah sudah pakai ini, pakai ini ternyata etikanya, tata keramanya itu tidak sesuai dengan skill yang sudah dipating terempel itu. Pramuka sejati itu tadi, dasar dharmanya itu harus benar didharma-baktikan kepada negara kita. Kalau kalian masih sekarang dalam status peserta didik, ya didharmakan dulu minimal keluarga kita, diri kita, lingkungan kita, harus menjadi contoh dimanapun kalian berada. Rasa empati kita, kita harus menjadi orang baik, harus berbuat baik. Kalau ada ini misalkan sudah ditempel, keaktifan apa, disiplin dan sebagainya, sebagainya. Terus tidak mau, begitu ada apa dikerja di sekolah kita, ada teman kita misalkan semaput, ada orang tua yang menyebrang, kita lewat saja seolah-olah kita tidak tahu. Padahal mulai bangun tidur kita, itu sudah kita harus bersedekah. Sedekah itu tidak mahal, senyum, sudah sedekahnya paling murah itu ya. Kalau kita punya air putih, ya sedekah saja dipertengah. Bedakan dengan berbuat baik dan menjadi orang baik, bedakan sekali itu. Berbuat baik itu bisa semua saja, kalian bisa berbuat baik. Tetapi menjadi orang baik itu yang harus dicamkan, apalagi kalian adalah anggota pramuka. Harus menjadi orang baik, berbuat baik bisa saja. Di kelas kita ada sampah, diambil saja itu, itu berbuat baik. Berbuat baik itu belum tentu menjadi orang baik. Karena dia hanya bangga jadi selfie dan sebagainya. Wah, aku kan sudah mengambil sampah, tadi pagi sudah menolong orang. Itu belum tentu menjadi orang baik. Karena dia tidak ikhlas. Apalagi nanti berbuat baiknya membuang sampah, terus di foto selfie kemana-mana. Sing like banyak, wah itu orang baik. Belum tentu. Itu berarti ada rasa aroganya di sana. Dan di pramuka lah itu akan terbentuk semua karakter-karakter Anda itu. Kalau benar-benar dicamkan, itu menjadi manusia sejati ya di pramuka itu sebetulnya. Karena melalui kegiatan PTA ini, saya berharap kalian bisa, tadi ya. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Itu artinya sangat luas itu sudah. Jadi jangan asal pasang-asal seduk. Merah putih ini mahal harganya itu ya. Mahal. Kalian tinggal meneruskan perjuangan ini, tinggal meneruskan saja. Jadi jangan asal-asal memakai pramuka dengan atribut dan sebagainya. Terus menjadi kebanggaan. Boleh kebanggaan. Tetapi bagaimana pembelajaran kontekstualnya itu. Itu yang harus betul-betul dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pembina, kakak-kakak kalian semuanya yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar kegiatan PTA ini berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti sampai akhir kalian juga tetap mengikuti acara ini sampai akhir. kami berharap kalian menjadi akan menjadi pramuka yang sejati. Pramuka dengan segala konsekuensinya dan penerapannya. Yang penting itu penerapannya. Jadi bagaimana kontekstualnya itu yang harus kita wadai. Dan terlebih lagi harus menjadi orang baik. Karena orang baik mesti berbuat baik. Kalau berbuat baik itu belum tentu menjadi orang baik. Semoga seluruh sitifas akademika kita, SMA Negeri Satu Ponggok khususnya Gudep, Jindra Sudirman, dan Dewi Sartika akan mencetak-mencetak orang-orang baik saat ini, ke depan, dan seterusnya. Semoga Pramuka SMA Negeri Satu Ponggok tetap jaya, jaya, dan jaya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.